Kedera Polda, Jawa Tengah menerjunkan tim traffic accident analysis untuk melakukan olah tempat kejadian perkara di lokasi kecelakaan meruntun yang melibatkan 16 kendaraan di Lampu Merah Eksi Tol Bawen, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Didampingi jajaran Pores Semarang, olah TKP digelar dengan menggunakan teknologi traffic accident analysis. Teknologi ini digunakan untuk memastikan penyebab kecelakaan meruntun yang mengakibatkan 3 orang tewas, 1 orang kritis, dan 26 lainnya terluka. Selain olah tempat kejadian perkara, polisi juga telah menahan sopir dan karnet truk. Polisi selanjutnya akan melakukan gelar perkara untuk menentukan status sang sopir. Sementara kemarin sampai dini hari tadi sudah dilakukan klarifikasi untuk dilakukan PAP dan kami akan melakukan segera setelah dari hasil dari olah TKP untuk kami lakukan gelar. Untuk selanjutnya, tahapan selanjutnya untuk lebih meningkatkan ke proses didik-sidik ataupun status dari sopir sendiri. Dan untuk memantau perkembangan kasus kecelakaan meruntun paling akhir, situasi yang paling akhir yang melibatkan 16 kendaraan di Lampu Merah, Exit Tol Bawen, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Kita terhubung dengan jurnalis Kompas TV, Hendro Teguh di Semarang, Jawa Tengah. Hendro, pagi ini ada berapa korban lagi yang masih menjalani perawatan di rumah sakit? Baik, bisa kami informasikan untuk saat ini korban keselakaan di Exit Tol Bawen dari total adalah 30 korban. Data tersebut terdiri dari 3 orang meninggal, kemudian 1 loka berat, kemudian 26 loka ringan, dan 17 saat ini masih dirawat inap di sejumlah rumah sakit di wilayah Kabupaten Semarang, yaitu rumah sakit Ating, kemudian rumah sakit Ambarawa, dan rumah sakit En Saras. Sedangkan 9 orang lagi korban sudah diperbolehkan pulang untuk menjalani perawat jalan. Informasinya Hendro, ada satu korban yang juga sedang kritis. Situasi terakhirnya atau kondisi terakhirnya bagaimana? Baik, saat ini memang ada satu korban kritis yang mengalami luka berat, saat ini masih dalam penanganan intensif dari tim medis, korban saat ini berada di rumah sakit En Saras, seperti itu. Oke, lalu dengan kasus penyelidikannya sendiri, penyelidikan kasus tabrakan meruntunnya ini sendiri, sejauh ini sudah bagaimana perkembangannya? Baik, setelah kemarin Polda datang menerjukan tim analisis aksiden, kemudian sore harinya tadi sampai tepang, Korea Semarang melakukan gelar perkara di pospol Ambarawa, tempat pertemuan mereka menggelar perkara. Namun rencananya, hasil gelar perkara itu akan diberikan ke wartawan nanti siang, pukul 1, karena saat ini Korea Semarang masih pemanggil saksi dari saksi ahli, terutama ahli, untuk memastikan penyebab kejadian keselakaan di SIP Pembangunan. Baik, terima kasih Jurnalis Kompas TV Hendro Teguh, kita akan nantikan juga nanti hasilnya bagaimana analisis yang sedang dilakukan oleh pihak kepolisian dan status sang sopir ke depannya akan seperti apa. Baik, terima kasih Hendro Teguh melaporkan langsung dari Semarang, Jawa Tengah. Terima kasih.